Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang PSIS Semarang punya style tersendiri dalam melakukan bongkar pasang pemain. Tak serta-merta semua harus didatangkan dari luar. Ada hal yang juga penting yakni faktor pembinaan. CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi, buka suara terkait pemain incaran tim Mahesa Jenar untuk Liga 1 musim depan. Sebelumnya tim yang bermarkas di Stadion Jatidiri ini cukup aktif di bursa transfer. Dua pemain bintang yakni Carlos Fortes dan Taisei Marukawa langsung diumumkan setelah Liga 1, 2021, 2022 berakhir. Kedatangan dua pemain ini membuat ekspektasi supporter semakin tinggi terkait pemain baru yang akan datang. Beberapa pemain lokal dengan label bintang dirumorkan akan merapat ke tim Mahesa Jenar. Namun, PSIS Semarang tidak kunjung mengumumkan pemain baru. CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi memberikan penjelasan terkait pemain lokal berlabel bintang yang merapat ke timnya. Menurutnya saat ini pemain lokal yang ada sudah cukup bagus. Sehingga, komposisi pemain lokal yang ada saat ini sudah cukup mumpuni. Selain itu, faktor keseimbangan tim menjadi pertimbangan. Dengan sering berganti pemain maka tim menjadi kurang stabil untuk Liga 1 musim depan. Kalau pemain kita komplit kemarin, skuad musim lalu, kita akan lebih luar biasa, kata Yoyo Sukawi dilansir bolasport.com dari laman resmi Liga. Yoyo menambahkan jika pemain yang akan didatangkan harus sesuai dengan kebutuhan tim. Selain itu, dia memberikan sinyal jika lebih cenderung memilih pemain yang promosi dari Akademi PSIS Semarang. Hal ini berkaca dari Pratama Arhan dan Alfeandra Dewanggai yang sukses mencuri perhatian di tim senior. Pemain muda menjadi prioritas rekrutan tim Mahesa Jenar untuk skuad Liga 1 musim depan. Posisi yang berlubang akan dicari, pemain penggantinya. Tapi syaratnya datang dari pemain muda PSIS Semarang mulai dari U18, U20, dan U23, pungkasnya. Dengan cara seperti ini, PSIS tidak hanya mendatangkan pemain bintang melainkan juga mencetak bintang.